Intro Saya Ramo Yunus Tuharsanto, FKT Baru Pusupan Agung Semarang Saya menerima Mbak Ana dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Mbak Pagda dari Dukungan Sebaya Selamat datang Mbak Ana dan Mbak Pagda Berkat dalam Berkat dalam Ramo, terima kasih Jadi perkenalkan dulu Nama saya Ana Saya sebagai pengelola program di Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Yang melakukan koordinasi penanggulangan HIV Di Daerah Istimewa Yogyakarta Termasuk membangun jaringan Bagaimana program HIV ini Sampai pada seluruh masyarakat Nah dalam hal ini Kami bekerja sama dengan Tokoh-tokoh agama dan pembuka masyarakat Makanya saat ini Kami soalan ke Romo Santo Untuk melakukan upaya Apa yang bisa kita kerjasamakan bersama Bagaimana dengan pengalaman Mbak Magda? Terima kasih Romo Nama saya Magdalena Saya orang yang terinfeksi HIV Dan kebetulan saya juga warga gereja Saya sangat berharap Dengan saya bisa bertemu dengan Romo Bisa membuka paradigma kita Bahwa banyak orang Katolik Yang dia terinfeksi HIV Dan belum bisa diterima secara penuh di gereja Dan kami berharap ulang Dengan kita bertemu pada hari ini Bisa membangun kepercayaan diri Bahwa kita yang berisiko harus tes HIV Kemudian jangan melakukan perilaku berisiko Apakah Mbak Magda pernah mengalami diskriminasi Kami menemukan diskriminasi oleh warga gereja Kebetulan saya menjadi penanggung jawab Untuk pemenuhan hak hidup setara ODA di DII Kami menemukan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman ODA di DII Ada yang dari keluarganya Bahkan dari sekolahannya Mereka tidak bisa sekolah Tidak bisa PKL Tidak bisa bekerja Dan istilahnya Saya baru berani untuk terbuka dengan masyarakat Terbuka dengan anggota keluarga Terbuka dengan gereja Itu juga baru Lima tahun terakhir Karena sebelumnya itu Ketika kami mencari bantuan Untuk bisa berobat Itu kami takut Ngomongnya ngomong sakit apa ya Karena memang tidak mudah Ketika harus membuka Sakit kami seperti ini Kemudian membutuhkan Dukungan dari gereja Maupun dari masyarakat Romo Saya juga mau menambahkan Beberapa persoalan Terkait dengan Banyaknya kasus HIV di DII Jadi ada 5.534 kasus HIV Dan 1.280 Di antaranya sudah fase AIDS 60% itu usia-usia muda Usia-usia produktif Usia 20 sampai 39 tahun Tentu gereja mempunyai tanggung jawab yang besar Terhadap pertemuan salahan Anak-anak muda ini Dan ini menjadi Di PR Besar kita Untuk mengupayakan Bagaimana anak-anak muda Tidak terinfeksi HIV Nah salah satu yang Kegiatan yang kami lakukan Atau tugas kami adalah Melakukan koordinasi Dengan lintas sektor Ada OPD Ada SKPD Ada rumah sakit Ada teman-teman LSM Ada teman-teman yang terinfeksi Seperti Magda tadi itu menjadi mitra kerja kami Kemudian teman-teman Kelompok populasi kunci Populasi dimana dia sangat berisiko tinggi Terhadap pengelolaan HIV Ada waria, pekerja seks Kemudian kecandung Kemudian orang dengan HIV sendiri Nah ini yang kami rakul Untuk kita kerjasama Mbak Magda Ada yang mau disampaikan Jadi orang yang terinfeksi HIV itu Bisa hidup sehat Bisa berumur panjang Asalkan menjalani pengobatan Untuk HIV-nya Saya dan putri kecil saya Sekarang hidup sehat Selama pengobatan HIV Yang sudah kami jalankan 13 tahun lamanya Apa harapan konkret Yang bisa dilakukan Gereja Menurut Mbak Anah Yang paling konkret adalah Bagaimana informasi HIV ini Juga terintegrasi Disisikan pada Kegiatan-kegiatan keabamaan Ataupun kegiatan-kegiatan Kau muda gereja Misalnya di OMK Ada diskusi Nah salah satu informasinya Tentang HIV Kemudian Pada saat Romo juga Apa namanya Memberikan homili Itu salah satunya Juga bisa disisikan Salah satunya Juga bisa mengajak Teman-teman yang terinfeksi HIV Untuk terlibat Di dalam Pelayanan gereja Kalau saya mewakili Teman-teman yang terinfeksi HIV Saya sangat berharap Gereja bisa merangkul kami Kemudian ketika Kami datang ke gereja Tidak ada lagi Diskriminasi Kami juga warga gereja Dan kami berharap Dengan Adanya pertemuan sore hari ini Kita bisa Istilahnya membuka paradigma baru Semua orang bisa kena HIV Kalau mereka tidak tahu Cara menjegahnya Ya Jadi Paling tidak Lintas Jaringan Termasuk dengan Lintas keagamaan Merupakan kunci penting Bagaimana informasi HIV Sampai ke masyarakat Karena dengan Melibatkan Tengok-tengok agama Paling tidak informasi ini Juga Informasi yang benar Kemudian Mencegah stigma diskriminasi Pada orang dengan HIV Kemudian bagaimana upaya Untuk tidak mendiskriminasikan Kemudian bagaimana Kita bekerjasama Agar semua bisa diterima Dan semua bisa mencegah bersama-sama Untuk tidak terkeluar HIV Saya jadi ingat Kurang lebih 13 tahun yang lalu Saya dan anak saya Kami berdua sudah hidup Dengan HIV ini selama 13 tahun Di dalam hidup kami Dan itu tidak mudah Pertama kali terdianosa Anak saya sudah Age Stadium 4 Saya di Age Stadium 2 Di Natal pertama Kehidupan anak saya Juga itu cukup berat Bayi 5 bulan Sudah Age Stadium 4 Dengan berbagai macam Penyakit di tubuhnya Namun Di Natal itu Di saat Kita Umatnya maju Untuk pemberkatan anak Saya bawa anak saya Yang sekarat Sudah tidak bisa bergerak Saya bawa Maju ke Bapak Pastor Dan saya sampaikan Romo Doakan anak saya Anak saya sakit Dan Saya berdiri cukup lama Di depan altar Untuk anak saya Didoakan dan diberkati Dan itu menjadi satu Istilahnya kekuatan saya Waktu itu Karena Dokter sudah angkat tangan Dengan penyakit anak saya Saya juga Merasa sendiri Karena saya tidak terbuka Dengan siapapun Belum ada dukungan Dari siapapun Dan disitu saya Menyerahkan semuanya Pada Tuhan Bahwa Pasti ada jalan Dari Tuhan Dan benar Saya mendapatkan Pengobatan Kemudian saya mendapatkan Dukungan dari keluarga Saya diterima Tanpa ada diskriminasi Dan yang terpenting adalah Saya bisa memaknai Bahwa hidup kami ini Masih berharga Buat orang lain Sampai hari ini Sudara-sudari Gereja Kuskuan Agung Semarang Sudah mencanangkan Menjadi gereja Yang merangkul Teman-teman kita Yang kecil, lemah, miskin, tersingkir Dan defable Sudah selayaknya Kita memperhatikan Teman-teman kita Yang demikian ini Termasuk yang Kenali VH Juga keluarganya Tidak menstigmatisasi Sebaliknya Kita merangkul Dan mengasihi Dengan demikian Kita makin jadi Gereja Yang sungguh Menampilkan wajah Kerahiman Allah Terima kasih